Ini adalah sejarah terciptanya, Kereta Thomas & Friends. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kakak Ragil di channel Meranti 360. Di video kali ini, kakak akan membahas sejarah dan juga fakta menarik dari kereta api, Thomas the Tank Engine. Para pecinta transportasi kereta api mestinya mengetahui tentang karakter Thomas the Train, yang ada pada serial kartun dari Thomas the Tank Engine, yang berasal dari US ini. Karakter fiksi Thomas si kereta api ini begitu melekat di benak anak-anak hingga orang dewasa. Tahukah Anda, bahwa sebenarnya Thomas adalah nama kereta api yang ada secara nyata dan sesungguhnya? Kereta api Thomas, dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Reverend Wilbert Audrey. Audrey adalah seorang ilmuwan yang juga kerap merancang dan membuat kereta api uap. Salah satu kereta uap yang dibuat oleh Audrey adalah kereta uap LB dan SCRE 2 Class. Rupanya, kegemaran Audrey terhadap kereta menurun kepada anak laki-lakinya, Christopher. Christopher senang mengikuti ayahnya saat melakukan tugas-tugas seperti pengecekan mesin, atau merakit bagian-bagian kereta api lainnya. Melihat hal ini, Audi kemudian membuatkan anak laki-lakinya sebuah mainan kereta api dari kayu yang diberi nama Thomas. Prototipe dari mainan kereta api kayu Thomas adalah kereta uap E2 Class yang telah dibuat oleh Audrey sebelumnya. Christopher sangat menyukai Thomas dan sering bermain dengan Thomas bersama imajinasi kanak-kanaknya. Melihat hal ini, istri Audi, ibu Christopher, memiliki ide untuk menulis cerita tentang kereta api Thomas bersama suami dan anaknya. Keluarga Reverend Audrey kemudian menuliskan cerita tentang kereta api Thomas dalam bentuk cerita anak-anak. Dalam cerita asli yang dituliskan oleh keluarga Audrey, Thomas juga menjadi tokoh yang hidup seperti pada serial kartun yang kita tonton sekarang. Diceritakan bahwa kereta api Thomas adalah sebuah kereta yang baik hati dan suka menolong. Thomas adalah sebuah lokomotif yang memiliki teman-teman kereta api lainnya yang bernama Edward, Henry, Gordon, James, Percy, Toby, Doug, Donald, Douglas, dan Oliver, dan teman-teman lainnya yang masih banyak lagi. Masing-masing kawan-kawan Thomas ini diceritakan adalah gerbong-gerbong kereta yang memiliki nomor 2 hingga 11. Nomor 1 adalah Thomas yang menjadi lokomotifnya. Kisah Thomas dan teman-temannya dituliskan oleh keluarga Audrey sebagai suatu kisah inspiratif tentang rasa saling peduli terhadap teman-teman dan lingkungan, serta sikap yang gemar menolong terhadap sesamanya. Kisah kereta api Thomas yang dituliskan oleh keluarga referen Audrey ke dalam buku cerita anak-anak ini, kemudian dilirik oleh seorang produser televisi Brit Alcroft. Seri pertama dari 26 seri Thomas The Tank Engine dirilis pertama kali oleh televisi Inggris pada tahun 1984 di ITV Inggris. Artis-artis kenamaan Inggris terlibat dalam proses pembuatan film seri Thomas The Tank Engine sebagai pengisi suara. Selepas rilis perdananya di tahun 1984 di televisi Inggris, serial Thomas si kereta api beberapa kali diproduksi ulang hingga tahun 2012 oleh produser-produser film di UK dan Amerika. Bertahun-tahun sesudahnya hingga hari ini, karakter Thomas si kereta api masih melekat di benak penikmat film dan penyuka kereta api mulai dari anak-anak hingga usia dewasa. Karakter Thomas & Friends juga mewarnai berbagai pernak-pernik serta merchandise anak-anak seperti tas sekolah, kotak pensil, selimut, sampul buku tulis, dan lain sebagainya. Fakta menarik tentang serial TV Thomas & Friends Nama Pulau Sodor ditemukan Audrey setelah mengunjungi Isle of Man. Pulau Sodor yang menjadi latar cerita kereta Thomas, ditemukan setelah Audrey mengunjungi Isle of Man, sebuah pulau yang terletak di tengah laut Irlandia Utara. Ia mengambil inspirasi dari sejarah pulau itu. Tayang pertama kali tahun 1984. Tayangan pertama Thomas & Friends di stasiun TV Inggris terbilang sukses dengan menarik 8,5 juta penonton, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Pada debut awalnya, Thomas & Friends bernama Thomas The Tank Engine & Friends. Setelah tahun 2003, serial ini mempersingkat namanya menjadi Thomas & Friends saja. Ada Thomas & Friends theme park di Jepang. Taman ngiburan Thomas & Friends, Thomas Land, pertama kali dibuka di Jepang pada tahun 1998. Thomas Land terletak di Fujii Highland, Yamanashi, Jepang. Beralih ke animasi CGI pada 2009. Produksi konten Thomas & Friends beralih ke animasi CGI seluruhnya saat seri Thomas & Friends, Hero of the Riles memulai debutnya. Thomas & Friends bermitra dengan PDD. Pada tahun 2018, Thomas & Friends mengumumkan bahwa mereka bermitra dengan perserikatan bangsa-bangsa. Thomas & Friends bergabung untuk ikut menyukseskan 5 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kontennya. Tahun 2020 adalah peringatan 75 tahun Thomas & Friends. Terhitung sejak seri buku cerita pertama yang terbit pada 1945, maka Thomas & Friends genap berusia 75 tahun pada 2020. Mereka melakukan perayaan dengan merilis album ulang tahun Thomas & Friends terbaru, tur ulang tahun, dan banyak konten baru yang menarik. Itulah fakta menarik dan sejarah tentang Thomas & Friends, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nantikan video kita selanjutnya, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini,